nggak bisa ya kurang air guys doyoknya kurang air nih ini lah yang harus terserah wah dan disini bagus banget ini tempatnya gak terlalu sama Allah wah nah disini paling aman karena kan aku rasa kalau disitu kita gak bisa berenang gak ada yang menutupi ini batu besapi sungguh banget ada yang bisa menutupi itu loh bisa betul yang menang deh itu gak afdol ya kalau ke pantai itu gak berenang kayak wah disini aku suka ada ikannya kok teman aja sambil kok jam segini udah ada bulan ya tau bisa miat bulan bisa biar mereka hari ini udah mau sancar kira-kira jam berapa sih mungkin jam 5 jam semangat hi guys welcome back to my youtube channel novita sari sh hari ini aku masih mengajak kalian untuk mengeksplor wisata alam yang ada di bali di kesempatan ini aku lagi mengunjungi salah satu pantai favorit aku yang bener-bener paling sering deh kayaknya aku bener kunjungi nah sekarang aku lagi berada di pantai Pandawa bukan di tanah baraknya bukan di timbisnya kita akan mencoba mengeksplor di sebelah tengah-tengahnya ini yang deket banget sama dagang-dagang gitu guys nah sekarang kita jalan dulu ya aku salah pake sandal karena hari ini fotoan nih jadi pake sandal hike heels aku ke pantai salah nah di belakang aku udah banyak banget ada dagang-dagang kalian tenang aja buat yang mengajak keluarga ya mengajak pacar kalau kalian haus atau lapar bisa banget beli di belakang belanja gitu support UMKM guys lihat jalan dulu nah for information tadi tiket masuknya berapa ya 3 dewasa itu aku sih tadi naik mobil sama naik motor gitu ya bayarnya cuma Rp31.000 doang harga yang sangat murah dan aku juga tadi sudah beli kelapa tapi gak aku shoot loh karena saking hausnya aku gak shoot guys aku beli kelapa seger banget enak sekali wow tidak surut ya jadi ini dia jalannya nah disini enaknya yang di tengah-tengah ini kayak ada jogging tracknya gitu kalian bisa bersantai-santai foto juga bagus banget nih nih belakangnya ada pohon apa ya paraso atau apa ya aku juga gak tau ih luas banget tamparannya sambil menikmati suasana pantai yang indah banget aduh gak sabar nih pengen berenang gimana ya kok gak ada orang berenang sih oh ada di belakang tuh di belakang banyak ada orang berenang kita jalan-jalan-jalan sambil melihat-lihat dimana sih cacatnya kita berenang ya guys wah pantai Pandawa ini emang bener-bener luas banget ya panjang sekali areanya kalau kalian mau nge-vlog di sebelah kiri-kanan eh semuanya pantai guys dan sekarang juga gak tau mau kemana jadi kalian stay tune aja ikutin terus ke sebelahanku di vlog kali ini let's go salah pake sandal guys sandalnya ternyata masih di mobil karena tadi aku foto-foto nah aku udah sewa sunbat eh murah sekali harganya kalau kalian kesini please sewa aja dengan harga Rp 30.000 biasanya Rp 50.000 jadi Rp 30.000 aja bisa guys aku taruh disini sandalku aku gak mau pake sandal wih lucu sekalinya bentuk-bentuk batunya ya kita bisa foto-an juga disini loh sambil menikmati sunset wah aku mau mengin gini mau ngeliat pemandangan kalau dari pantai Pandawa yang di tengah-tengah itu kayak gimana sih vibesnya oh iya jadi kayaknya disini lebih kerasa panasnya gitu iya lebih kerasa panasnya karena matahari pas di depan aku wih cocok banget sih pake foto pake foto kayak gini yaudah nanti aku langsung aja prepare mau ganti gak usah ganti tinggal turun aja tapi mau lepas micnya dulu ah ntar ya tada udah pake bikini jadi tinggal diturunin aja gampang kalo sama aku nanti kita tinggal mau foto-foto gitu loh sambil menikmati panorama yang ada di pantai Pandawa ih wajib sih kalian kesini wisata yang amat sangat affordable banget ramah di kantong juga untuk kaum jompo please kesini gak terlalu banyak anak tangga yang kalian lalui yaudah aku mau foto-foto dulu guys bye bye tadaaa hahaha udah abis foto-foto disini juga bener-bener spotnya lucu ya unik gitu kalo masalah terbagus gak bisa deh gak bisa compare mending kalian dateng ajas kalian kalian tuh langsung nge-rate kalian kalo misalnya ke pantai Pandawa itu sukanya kemana ke timbis kah timbis itu yang deket sama apa ya oh timbis deket sama gunung payung ini yang disebelah tengah-tengahnya abis itu disebelah sana ada pandawanya lagi gak tau itu pandawanya yang sebelah mana karena pokoknya kalo warga-warga lokal yang sering apa tuh namanya study tour gitu ke Bali pasti bus-busnya parkir disana ada tuh abis itu disebelah sonoannya lagi ada tanah bara bagus banget sekarang kita nge-explore yang disini yuk harus pelan-pelan ya guys wow harus pelan-pelan banyak batunya tapi disini unik banget sih aku gak pake sandal karena sandal aku ada di mobil ketinggalan salah bawa sandal kelupaan guys wow airnya lagi pasang airnya lagi tidak surut guys oh disini aku tau perbedaannya jadi buliran dari pasirnya tuh lebih besar-besar guys tapi bagus banget loh pake foto-foto karena cahayanya tuh emang sebagus itu jadi kalian kalo misal pengen foto-foto pantai yang di Bali ini cocok banget sih karena cahayanya tuh beda banget ya aku suka disini cuma kita gak bisa ke dalam karena ombaknya tidak bersahabat dengan aku karena tidak bisa berenang dan lebih baik kita apa tuh namanya ya disini aja oh paling enak pake kacamata sih kalo lagi di pantai lagi ngerasa kepanasan ini mau sunbatin eh enak banget disini guys kalo kalian mau cokot-cokotin badan tapi aku tidak mencokotkan badannya jadi aku gak bakal lama-lama untuk ngonten dan paling aku kasih saja sekalian kalo misalnya kalian dateng ke Pandawa yang di tengah ini di tengah gak sih aku juga kurang paham ya ini Pandawa pokoknya yang sebelum timbis lah bener-bener cocok buat nyantai tepatnya kayaknya cocok buat pacaran deh disini karena kalo untuk keluarga sih gak menurutku ya kurang cocok karena banyak bebatuannya gini jadi agak susah gitu gak tau kalo lagi surut kayaknya kalo lagi surut bagus nah sekarang kita cobain menikmati airnya wow oh aku kira apa suara musik-musik ternyata di dekat sini ada beach club gitu jadi buat kalian aku bilang apa Pandawa tuh juga paket lengkap gitu guys nah kalo kalian mau ke pantai yang ada beach clubnya abis itu banyak pilihan kok ada helikopter di belakangnya abis itu banyak ada pilihan pantainya dalam satu kawasan gitu jadi kalian cuma sekali bayar aja udah bisa menikmati beberapa pantai yang sangat indah semuanya indah kok disini juga kalian bisa lihat pemandangan tebing-tebing oh bisa pake foto bagus tapi gak bisa berenang guys gak bisa berendam kita enak banget sih jadi kaki aja ya silau soalnya dagang ada disana jadi lengkap juga gitu loh cuma disayangkan kita karena lagi tidak didukung oleh sang ombak gak apa-apa kita main disini aja nah disini daburannya udah agak keras gitu kan jadi gak bisa berenang guys padahal kakiku udah diserap sama pasirnya tapi pengalaman yang luar biasa sih kalo kalian pacaran tuh enak banget disini kenapa? ya karena disini jarang banget orang yang dateng gitu lebih banyak yang disebelah sanaan atau mungkin karena ini ya terlalu keras airnya ombaknya oke oke jadi aku mau foto-foto dulu disana jadi tungguin aja karena disana ada spot bagus oke stay tune kita nemukan tempat yang bagus banget ini kayaknya hidden jam ya guys nah disini kita bisa berenang-berenang gitu dari spot oan misalnya eh lucu-lucu dan unik banget batuannya disini tiba-tiba bisa gak apa itu namanya? yang kurut ya gak bisa ya kurang air guys doyungnya kurang air nih ini tuh yang harus ada wah padahal disini bagus banget ini tempatnya jadi gak terlalu kata ombak nah disini paling aman sih karena kan aku rasa kalau disitu kita gak bisa berenang gak ada yang menutupi ini batu besapi sungguh banget ada ini bisa menutupi gitu loh bisa berenang deh kan gak afdol deh kalau ke pantai tuh gak berenang kayak ah disini aku suka gak ada ikannya kok tampang aja sambil ih kok dia enggak jam segini udah ada bulan ya oh bisa melihat bulan bisa melihat retah hari ini udah mau sancar kira-kira jam berapa sih ini mungkin jam 5 jam setengah jam ya karena di Bali ya jam 6 kalau misalnya cuacanya lagi panas banget jam setengah 7 kan masih terang guys jadi gak terasa banget waktunya kalau kalian tuh ke pantai apalagi kayak aku nih kalau ke pantai tuh gak gak waktu gitu ini apa ya aku nunggu ada yang nyingit-nyingit gitu kayak udah-udah ngejar tuh kalian pernah gak ngerasain kayak dicingit-nyingit gitu padahal gak keliatan karena dia biasanya warnanya bening gitu oh ya aku juga baru paham karena biasanya di Pindis sama di Pandawa sini nih seneng banget kayak ada binatang kecil-kecil tuh aku gak tau ya gak tau tuh kayak gimana bentuknya tapi kayak tuh seperti bening gitu loh kayak udang cingit-cingit gak apa-apa sih gak sakit kayak cuma kerasanya tuh tapi di sini so far antarannya ruas banget ini batunya unik sekali ya kita tes di sini ini batunya bagus pakai foto-foto anda di perutku langsing ya aku udah fotonya gaya di tengadak juga nih nah ini loh kita bisa sembunyi di gawah-gawah-gawah ini gak ada apa mungkin kalau lagi bener-bener pasang sampai ke sini kok airnya sampai ke atas malah kan cuma sekarang ini kita tidak bisa berenang ke dalam karena kita tidak bersahapan apa-apa ya next time kita bisa berenang-berenang lagi kalau kita makin kesahapan makin kedengaran suara musik yang keras itu dari beach club jadi kita cari tempat yang lebih tenangan kita di semua itu ada kepiting ada kepiting guys ada kepiting tapi kok udah setengah ya ada kepiting tidak berbau baunya bau garam bau asing jaring aja kita kayak gini dengerin musik dari beach clubnya yaudah musik gratis ya hahaha kalian gimana nih kalau liburan siapa tau mau dateng ke Bali aku banyak banget sih saja sepatnya kantai kalau kalian suka yang private yang rasa tenang pengen sendiri gak ada makanya tantangin aja vlog-vlognya ke semuanya jangan lupa terus dukung dan support channel sama kita sehari karena aku disini tidak bisa ada tanpa bantuan dari kalian semua ya supportnya dari para viewers dan para followers nah kayaknya aku mau balik aja deh pulang i think enough udah cukup karena ini tanas ya untuk pakai sambok kalau gak aku bakal kayak bule-bule guys tapi pengen nyoklatin badan gak mungkin kan kita balik aja pulang thank you for watching jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel youtube navitasari sh navitasari jenis cinta yang kita dan jaga ke lestarenya ya liburan di indonesia aja bye bye kiss kiss